Intro Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Yesus menginginkan orang-orang datang kepadanya tidak hanya untuk mencari makanan yang bersifat sementara yakni roti Ketika Yesus dan para murid tidak ada di situ mereka pergi mencari Yesus Mereka menginginkan Yesus memberikan mereka roti Maka dengan tegas Yesus mengingatkan orang banyak itu dengan berkata Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat penyasa Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Dalam bacaan ini orang banyak itu tidak bertanya Apa yang Yesus maksudkan Tetapi mereka malah bertanya Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan Yang dikehendaki Allah Di sini sangat jelas terlihat bahwa mereka merasa ada yang kurang Namun Yesus membuka mata dan hati orang banyak itu untuk melihat hal yang lebih penting dari sekedar mencari makan Dalam kehidupan setiap hari Kita pun perlu mencari Yesus Mencari Yesus bukan karena ingin untuk dipuaskan dari rasa lapar yang bersifat sementara Kita perlu mencarinya untuk mendapatkan makanan yang bersifat kekal Hanya Yesus yang mampu memberikan makanan yang bersifat kekal itu Yakni lewat pemberian dirinya yang kita santak dalam ekaristi setiap hari Yesus katakan hanya satu yang dibutuhkan Yakni hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah Semoga kita selalu percaya bahwa hanya Yesus yang mampu memuaskan rasa lapar kita akan kehendaknya Kita perlu mencarinya dalam setiap situasi hidup yang kita alami Carilah dahulu apa yang dikehendaki Allah Dan ia akan menggenapi apa yang masih kurang dalam diri kita Tuhan memberkati kita Amin